Intro Universitas Negeri Jakarta Universitas Negeri Jakarta Merupakan salah satu universitas Yang berlokas di Rawamangun Tepatnya Jalan Rawamangun Muka Kecamatan Pulau Gadung Kota Jakarta Timur Universitas Negeri Jakarta Memiliki tugas utama Dalam bidang pendidikan, pengajaran Penelitian dan pengabdian Kepada masyarakat Salah satu program studi Yang sudah berdiri lama di Universitas Negeri Jakarta Adalah program studi pendidikan Geografi Program studi pendidikan Geografi merupakan salah satu Program studi unggulan yang sudah Terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Program studi pendidikan Geografi berada di bawah Namun Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Tepatnya di Kampus A Jalan Rawamangun Muka Kecamatan Pulau Gadung Kota Jakarta Timur Program studi pendidikan geografi Lahir untuk menghasilkan cendikiawan Khususnya dalam bidang geografis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Dan Salam Sehat Selalu Saya Odeh Sofyan Hati Sebagai ketua program studi pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Prodi ini memiliki visi Menjadikan program studi Unggulan pada tahun 2025 Dan menyiapkan tenaga pendidik Bidang geografi Yang handal Memiliki kemampuan kompetitif Mandiri Wawasan kewirausahaan Dan juga mitigasi Hucana Dalam membangun masyarakat Indonesia Berdasarkan Pancasila Di era global Adapun Misi program studi pendidikan geografi Yang pertama Menghasilkan Sarjana pendidikan Yang handal Dan berkomitmen Dalam bidang pendidikan geografi Dan pembelajaran bidang geografi Kedua Menyiapkan fasilitas pembelajaran Dan laboratorium Yang berbasis teknologi informasi Ketiga Menyiapkan manajemen program studi Yang berbasis teknologi informasi Yang keempat Melaksanakan kegiatan pembelajaran Bidang geografi Dan mengikuti perkembangan Kurikulum persekolahan Dan kurikulum perguruan tinggi Yang berlang Kelima Melaksanakan penelitian bidang pendidikan geografi Dan bidang kegeografian Yang keenam Melaksanakan pengabdian pada masyarakat Yang berbasis pendidikan geografi Dan juga geografi Serta kekebencana Ketujuh Berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah nasional Dan internasional Kedelapan Menyiapkan jurnal ilmiah Yang terakreditasi Sebagai wahana publikasi ilmiah Ada pun fasilitas yang dimiliki Program studi pendidikan geografi Seperti ruang 312 Ruang 407 Ruang 1013 Ruang smart class Ruang program studi Laboratorium geografi Dan laboratorium season informasi geografi Yang terakhir saya ucapkan selamat datang Dan selamat bergabung kepada mahasiswa baru Program studi pendidikan geografi Angkatan 2024 Saya berharap kepada kalian semua Dapat berprestasi di bidang akademik Dan juga non-akademik Terutama bidang kegeografian Di dalam kampus Baik itu skup nasional Maupun internasional Terima kasih